Kemudian setelah keluar dari ruangan, saudara AR ini kan tadi saudara menyampaikan bahwa pertama HK dulu, keluar duluan, kemudian lanjut ke bang, sorry, saudara terdakwa keluar, kemudian menemui bayi kuni menyampaikan apa yang dia dengar dari FS di dalam kan, bisa selalu dijelaskan ekspresi dari AR pada waktu itu terdakwa AR ketika meneruskan, apa yang dia dengar dari FS kepada si bayi kuni seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, ya biasanya kan Bang Arief tipe kali orang murah senyum, jadi pada saat tapi begitu keluar dari situ keadaannya beliau panik, ininya alisnya mengerut. Alisnya mengerut, tadi saudara jelaskan juga bahwa ada kalau sampai bocor, maka kalian merempat yang bertanggung jawab gitu ya? Betul. Saudara dengar itu ya? Dengar. Oke. Karakteristik Ferdis Sambunnya seperti apa, saudara saksi? Dihulangi. Karakteristiknya seperti apa sehari-hari? Saudara sebagai sepri, saya nanya saudara sebagai sepri, sepertahankan saudara. Beliau tegas, kalau salah pasti ditegur dan tidak melihat tempat dimana aja kalau kita salah pasti ditegur. Apakah sehari-hari memberi perintah itu dengan selalu dengan kata-kata awas? Kalian tanggung jawab gitu? Atau untuk hal-hal tertentu saja? Kalau pakai awas itu pasti, karena saya pernah ditegur karena saat itu saya tidak tahu posisi tempat duduknya beliau pada saat saya mengantar. Jadi beliau bilang, awas kalau ini diluangi lagi. Jadi memang seperti itu karakter beliau. Terima kasih telah menonton!